Bawaslu Kabupaten Majene merekomendasikan pembungutan suara ulan atau PSU pemilu di tiga tempat pembungutan suara yang ada di Kecamatan Banggai dan Banggai Timur Kabupaten Majene. Ketua Bawaslu Kabupaten Majede Sofian Ali menjelaskan sesuai laporan dari Panwas Kecamatan telah ditemukan ada jadugaan pemilih yang bukan warga setempat yang tidak terdaftar di DPT dan DPTB. Pihak Bawaslu telah membuat kajian adanya laporan dari anggota Panwas Cam di Kecamatan Banggai Timur berupa temuan adanya warga luar yang tidak terdaftar di DPT maupun di DPTB menggunakan hak pilihnya yaitu di TPS 6 Labuang dan di TPS 13 Labuang Utara. Sementara di Kecamatan Banggai di TPS 24 Kelurahan Pangaliali juga ditemukan ada warga yang menggunakan hak pilihnya namun bukan warga setempat melainkan warga luar yang tidak terdaftar di DPT maupun di DPTB. Atas informasi hasil LHP dari pengawas TPS maka melalui pengawas kecamatan mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pembungutan suara ulang di tiga TPS yang berada di dua kecamatan tersebut. Kami sudah membuat kajian terkait adanya laporan dari pengawas TPS kami, terutama di Kecamatan Banggai Timur dan Kecamatan Banggai. Bahwa di Kecamatan Banggai Timur itu ada di TPS 6 Labuang dan TPS 13 Labuang Utara. Penyamping promosi dari pengawas kami, TPS dan Paus Desa, ada pemilih yang bukan warga setempat, yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB menggunakan haknya di TPS tersebut. Begitupun juga terjadi di Kecamatan Banggai, di Kelurau Panggali TPS 24. Menurut Sofian, bentuk pelaksanaan pembungutan suara ulang di tiga TPS tersebut berbeda-beda dan tidak seluruhnya akan dilakukan PSU. Di TPS 6 Labuang direkomendasikan hanya pemilihan presiden dan wakil presiden. Sementara untuk di TPS 13 Labuan Utara dan TPS 24 Panggali Yali direkomendasikan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR RI, serta pemilihan DPD RI. Muhammad Rizaldi, Andi Jemang melaporkan. Sementara itu pemirsa Bawaslu merekomendasikan pembungutan suara ulang atau PSU di salah satu TPS di Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa. PSU dilakukan lataran ditemukan adanya pemilih yang tidak berdomisili di wilayah desa tersebut, bahkan berdomisili di luar Sulawesi. Untuk mengetahui hal tersebut, kita telah bersama kontributor TVRI, Wahyu Andi, langsung dari Kabupaten Mamasa. Wahyu Andi, seperti apa proses di sana? Silakan laporan Anda. Baik, Sahrul dan juga pemirsa dapat kami laporkan bahwa setelah proses pembungutan suara pada patas kebuali, tahapan pemiru di Kabupaten Mamasa masih terus berlangsung, yaitu rekap betulasi, betul-betulasi, 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 betul-betulasi di Kabupaten Mamasa. Namun, setelah berjalan rekap betulasi, ada sebanyak 600 TPS di Kabupaten Mamasa ini. Dari 600 TPS tersebut, satu diantaranya direkomendasi oleh Bawaslu Kabupaten Mamasa kepada Kabupaten Mamasa untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU. TPS tersebut berada di Desa Karyango, Kejamatan Tawalian Kabupaten Mamasa, yaitu TPS 5. Hal tersebut dilakukan karena pihak Bawaslu menemukan adanya dugaan atau pelanggaran, yaitu ada empat orang pemilih yang memberikan hak pemilihnya pada proses pembungutan suara beberapa waktu lalu yang bukan merupakan KTP atau berdomisi di wilayah TPS tersebut. Tetapi, empat orang itu berdomisi di luar Jawa, maksud kami di luar Sulawesi Barat, yaitu dari Jawa dan juga satu diantaranya dari Sulawesi Selatan. Sehingga Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk dilakukan pemungutan suara ulang, yaitu satu jenis suara presiden dan wakil presiden. Karena empat orang yang bukan merupakan warga Kabupaten Mamasa ini pada saat pemungutan suara memberikan hak surahnya hanya untuk presiden dan wakil presiden. Sehingga Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU. Tadi juga kami sudah melakukan konfirmasi kepada KPU Bawaslu. KPU Bawaslu mengatakan bahwa hari ini, per hari ini baru mendapat laporan satu TPS yang akan dilakukan PSI. Tetapi, pihak Bawaslu masih berjaga-jaga karena memang masih ada TPS-TPS yang dianggap perawan, itu masih dilakukan gajian di Bawaslu. Namun, untuk proses pemungutan suara ulang, sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi dari KPU kapan dilaksanakan, tetapi setelah rekomendasi dari Bawaslu tadi, pihak KPU telah melakukan rapat pleno di Komisioner KPU untuk persiapan pemungutan suara yang akan dilakukan nanti. Pemilikan dapat kami laporkan juga bahwa pada proses pemungutan suara ulang nanti hanya akan dilakukan satu jenis suara saja. Sebab pemilih yang bukan berkomisi di Kabupaten Mamasa beberapa waktu lalu itu hanya memberikan presiden dan wakil presiden itu masuk dalam daftar pemilih khusus. Sehingga, berdasarkan aturan, itu ternyata tidak diperbolehkan berdasarkan BKPU. Dan dikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Mamasa. Kembali ke Sahrul di studio. Wahiwandi melaporkan langsung dari Kabupaten Mamasa. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Sementara itu...